Aksi protes dugaan kecerangan pemilu digelar di depan kantor Bawaslu dan KPUD di Jakarta Utara. Dalam tututannya, masa meminta digelarnya perhitungan ulang suara pemilihan legislatif. Puluhan peserta demo yang menamai dirinya gerakan daulat rakyat memprotes kecerangan pemilu di depan gedung Bawaslu. Peserta demo dinominasi emak-emak berpakaian hitam sambil membawa keranda berkain hitam dengan tulisan, telah mati, demokrasi. Masa meminta demokrasi di Indonesia dikembalikan kepada rakyat. Aksi demo sempat membuat macet lalu lintas di depan gedung Bawaslu. Demo protes kecerangan pemilu juga digelar di depan kantor KPU Jakarta Utara. Masa yang tergabung dalam koalisi Garuda Jakarta Utara menuntut penghitungan ulang suara pemilihan legislatif karena terindikasi adanya kecerangan. Dalam asinya, masa membawa spanduk dan poster putih bertuliskan, kembalikan suara kami. Masa menilai adanya indikasi kecerangan dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan Koja sekitar 7.000 suara. Bahkan dari temuan relawan ada sekitar 16.000 suara yang pindah ke salah satu partai maupun caleg. Temuan ini juga telah dilaporkan ke Sentra Pendegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu disertai dengan bukti-bukti. Tim Liputan AI News melaporkan.